Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry. Kali ini saya akan membuat cemilan yang manis, lembut dan sangat enak, hanya menggunakan 3 bahan saja. Cara membuatnya juga sangat mudah dan cepat. Nah langsung saja kita mulai untuk membuatnya. Pertama sekali siapkan labu kuning dengan berat 150 gram. Ini berat bersih, artinya labu sudah dibuang bagian kulitnya dan bagian dalamnya. Setelah dicuci bersih, potong kecil-kecil labu. Selanjutnya, kukus labu sampai matang dan empuk. Setelah labu matang, angkat dan letakkan pada wadah bersih. Selanjutnya, haluskan labu dapat menggunakan garpu atau juga menggunakan sendok lainnya. Setelah labu cukup halus, tambahkan 1-2 sendok makan gula pasir, tergantung dengan tingkat kemanisan yang kita inginkan dan kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah gula tercampur rata dengan labu, kemudian tambahkan sejumput garam halus. Setelah itu, aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Selanjutnya, tambahkan 120 gram tepung ketan putih, lalu kita aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata. Kemudian, ambil secukupnya adonan dan kita bulat-bulatkan menggunakan tangan. Setelah cukup bulat, selanjutnya kita balut bagian luarnya dengan wijen. Setelah itu, letakkan adonan di antara kedua belah tangan, lalu kita tekan agar lebih gepeng. Lakukan sampai semua adonan selesai. Setelah semuanya selesai, panaskan secukupnya minyak sayur. Setelah semuanya untuk menggunakan api sedang. Sesekali balik adonan, agar matang secara keseluruhan dan merata. Nah, apabila adonan sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, artinya sudah matang dan siap untuk kita angkat. Setelah itu, goreng adonan yang tersisa. Untuk satu adonan ini, dapat menghasilkan kurang lebih 10 buah. Nah, ini dia cemilan dari labu dan ketan yang baru saja kita buat, sudah matang dan siap untuk disajikan. Karena saya tadi menggunakan hanya 1 sendok makan gula pasir, jadi ini rasa manisnya manis jambu. Teksturnya lembut dan kenyal, serta ada wangi dari wijennya. Nah, selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Salam dari Ibu Henry